Intro Pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut guna mendukung produktivitas kegiatan agar tercapai serta mendapatkan tujuan bersama Yenevizen pada hari ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Udo Margono akan meresmikan berbagai macam sarana dan prasarana yang berada di Komplek Perumahan TNI Angkatan Laut Kelapa Gading Sunter, Jakarta Utara dan Kolam Renang Tirto Sagoro di Markas Besar Angkatan Laut dari Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur Berikut liputan selengkapnya Ibarat perjalanan ribuan mil yang tersusun dari langkah guna langkah, maka perjalanan dari Jakarta Laut juga terbentuk dari perubahan-perubahan yang dilakukan secara bersemurus dan berkelanjutan Oleh karena itu, beranilah berubah dan bisa akan membuat perubahan yang baik sekecil apapun, itu pasti akan bermanfaat dalam masyarakat Telah menjadi tekad komitmen dan kebijakan saya selaku pemirahan TNI Angkatan Laut saat ini untuk menyediakan sarana-prasarana yang memadai dan lebih baik yang ditutupkan oleh prajurin dan operasional organisasi di seluruh jajaran atau takau Guna meningkatkan kualitas kerja dalam organisasi TNI Angkatan Laut terus membangun serta merevitalisasi sarana dan prasarana yang sudah ada Hal tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya Berbagai fasilitas tersebut diantaranya Pembangunan Rumah Jabatan Pangku Armada RI Koordinator Staf Ahli dan Asisten Kasal Pembangunan Laboratorium Hidrooseanografi STTAL Perbaikan Mako Lantamal III Ruang Serbaguna Meskual Kartini Mes Perwira Pati Unus 3, 4, 5, dan 6 Gudang Disbek Lantamal III dan Pembangunan SPBT Terpadu I TNI Angkatan Laut Kelam Renang Tirto Sagoro di Markas Besar Angkatan Laut dan Tirto Sagoro 10 di Lantamal 13 Tarakan Pembangunan berbagai fasilitas tersebut untuk memberikan fasilitas yang lebih baik dan memadai dan juga merupakan konsekuensi dari upaya penataan dan validasi organisasi di tubuh TNI Angkatan Laut Hal tersebut merupakan sebuah tekad komitmen dan kebijakan pemimpin TNI Angkatan Laut saat ini Dalam kegiatan ini juga diadakan lomba renang di kolam renang Tirto Sagoro Ma Besar Terima kasih telah menonton!